segar hai annyong, kita jalan-jalan makan lagi yuk aku lagi ada di satu warung tendaan gitu modelannya ini emang kuliner malam di daerah Sunter, Jakarta Utara kalau kamu mau browsing disini ini namanya di depan namanya tulisannya warung Bang Hen tapi kalau misalnya ini terkenalnya sama mie Bangladesh Sunter dia langsung akan terekomendasi ke warung ini namanya puding telur tadi dia baru buka dari jam 5 sore flow-nya datang, langsung order, langsung bayar langsung cari tempat duduk terus nunggu aja makanannya dimasukin gak pake lama langsung diantra-antrain terus disini gue rekomen namanya istilahnya mie nyemek, mie nya dimasak nyemek gitu ini Bang Lades terus kalau yang Pakistan itu mie nya mie goreng dibikin goreng kayak gini terus ada dujul, ada ayam jepret juga ada nasi goreng keburi juga nah terus ada satu yang unik adalah ini namanya puding telur puding telur itu jadi telur rebus setengah mateng keliatan ini masih bisa terus dia ditempatin sama cup kecil gini nanti kita tinggal cuangin aja disitu dipecahin dininya oke, masih pake lama-lama ya aku mulai dari yang mie goreng dulu ini namanya mie patisan tadi dia porsinya tuh ada dua macam ada yang porsi single, ada yang yang double kalau porsi single tuh berarti satu bungkus Indomie kalau yang double tuh berarti dua bungkus basically dia kayak Indomie biasa yang lite cuma dimasak aja dia pake ada sawi, saikin sama ada telur orang aritnya terus ditaburin sama dalam mengguarin gitu terus ada timun dua iris sama telur Bismillahirrahmanirrahim kebanyakan akhirnya pedes kayak ada kari-karinya gitu disini ada titik-titik cabainya ini juga ada cabainya saya coba ya lagi Bismillahirrahmanirrahim selesai jadi masak Indomie nya kematangan bukan mie yang kelembekan aku kukup pedesnya kayak cabai bubuk gitu loh cabai-cabai bubuknya tapi terus lama-lama di mulut waktu dzzet gitu kenapa lagi waktu di kelem dia tuh anget di tenggorokan ada rasa kari-nya gitu padanya pedernya tuh dia goreng tipis kalau telurnya sendiri cendong clean kalau menurut aku enggak terlalu berbubu karena yang rame bumbunya tuh ada di mie-nya approve master next, kita ke mie nyemeknya alias mie bangadet namanya pudding tolar tadi tadi udah lihat ya gimana si pudding telurnya itu yang telur setengah matangnya dituang pas jatuh peningnya kayak kayak bayi lahirannya nental terus pas dipercayain tuh kayak satisfying banget nah ini mie nyemeknya namanya mie banglades mie banglades posisi single terus ini dimasak nyemek jadi indomie direbus terus dimasaknya pake ada kuahnya lagi jadi dia tapi kuahnya bukan yang berkuah air gitu tapi yang kuahnya manggung gitu loh jadi pas itu namanya nyemek jadi kayak basah-basah gitu tapi enggak kering bukan yang indomie goreng tapi basah tapi enggak berkuah banget gitu bahasa jawa sih nyemek ya itu jadi kayak enggak goreng tapi enggak kuah banget jadi nanggung-nanggung gitu loh basah-basah gitu tapi enggak enggak berkuah banget sebenarnya cobain ya hmm putih telurnya lembut banget mie nya juga lembut pedas tapi ada rasa bumbu rempahnya juga tapi beda rasanya tuh maksudnya kayak beda sama yang bumbu karyam tadi waktu di mie yang goreng itu mungkin karena dia masak pakai kuahan lagi ya jadi dia enggak terlalu yang bumbunya enggak yang dominan banget kalau yang di mie goreng yang tadi yang pakai stand tadi kan dia jadi dominan banget karena dia kering masaknya kering jadi si bumbu karyam itu kerasa banget dominan lu ayo astah aku mau cobain ini wooo mari kita coba dia enggak pakai bumbu telur rebusnya tadi aku enggak ngerasain ada asin-asinnya justru kena bumbu ini jadi dia nawarin juga ini bang ada sini mau pakai telur apa enggak mungkin kalau pakai telur pakaian kayak gini di atasnya terus jodok-adukin gitu kalian mungkin jadi lebih medok lagi dari mie-nya buat aku pribadi ini enak tapi aku lebih aku prefer ya antara dua yang tadi bang ada sama yang aku lebih prefer yang karena lebih kering lebih bumbunya lebih spice-nya lebih kerasa kary-nya lebih dominan di mulut lebih kaya aja lebih flavor kalau ini tuh lebih kayak ke pedesnya aja yang kerasa tadi bumbu kary-nya enggak terlalu yang dominan tapi itu kan selera orang masing-masing ya kalau buat aku sih lebih ke yang pakistannya oke kita ke next side dish yang rekomen adalah sebenarnya sate kerang tapi sate kerangnya lagi kosong jadinya dia merekomendasikan yang second best sellernya adalah jamur jamur crispy oh kulit sebenarnya kulit sebenarnya kulit terus baru-baru jamur jamur crispy tapi kulit berhubung aku gak begitu suka kulit jadi aku skip aku pilih ke jamur crispy aja so kita cobain seberapa crispy jamurnya ini jamur tiram ini jamur tiram ini jamur tiram yang putih itu terus ditepungin kulit luarnya tenyah banget crispy banget sampai si jamur tiram itu lembut banget jadi dia crispy di luar lembut di dalam ini rekomen juga sih enak sepul tenyahnya dapet lembutnya dapet jadi dilengkapin sama saus sambal gitu tadi makanya yang berikutnya nasi kebulinya itu juga dia kopinya macem-macem ada sapi kambing ayam rekomendasinya dia katanya yang best sellernya antara sapi sama kambing jadi aku pilih yang kambing kosinya ternyata gede berasnya lebih ke kayak emang beras-beras mat emang beras khusus buat kebuli beda sama beras yang kita buat makan terus daging kambingnya juga banyak berkebaran sama di atasnya di kopinya sama ada berambang goreng terus dilengkapin sama ada kupuk bawang sama ada acara oke kita coba ini yuk di sini ayam astag ada spicinya ada rempahnya tapi kayak ada pahit-pahitnya gitu di ujung di ujung lidah belakang tuh kayak ada pahit-pahitnya gitu terus gurih dagingnya empuk gak amis jadi ini enak tapi enaknya level enaknya tuh sampai gak bisa diidentifikasi ini apaan aku juga bisa gambarin berasnya gak letis tapi bukan tipi beras yang pulen yang kayak kalau kita pesen yang beras pulen yang biasa buat makan atau apalagi beras sepang itu bukan namanya ini kan kayak beras-beras beras mati gini kan emang dia panjang-panjang yang emang tepuk juga kalau dimasak tapi bukan yang keras gitu dia empuk emang pulennya si beras-beras mati aja terus dia ada pedes-pedesnya ada bumbunya berasa bumbu banget tempahnya tuh beda gitu loh gak biasa aja buat aku sih terus udah gitu sampingnya gak bopengnya acara gak terlalu asam bukan acara yang baru bikin yang masih kretus-kretus keras gitu jadi ini emang rame ya Allah ini rame banget udah rame orang ya eh aku deketin ya rame orangnya pada nanti ini udah mulai antrennya udah sampai luar sekarang karena disini udah makin penuh makinnya tuh antrennya udah sampai luar terus yang di dalam juga bagian masaknya juga heboh banget mungkin karena pesanan juga menumpuk jadi makanya dia masaknya juga makin heboh oh satu lagi yang tadi aku pertama minum pas opening ini jeruk rekomendasinya dia ini jeruknya jeruk medan asli jadi khas aja beda sama jeruk pers yang biasa dijual di pinggiran oke aku mau lanjutin makan jangan lupa ikutin jajaman jangan lupa ikutin kemana kita jalan jajan makan jangan lupa di subscribe jangan lupa di like jangan lupa di share oke aku mau lanjut makan dulu ya dadah nyong i never really know what's going on jangan lupa ikutin jajaman jangan lupa ikutin jajaman